Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Teera Kota Jambi mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan khususnya anak milenial untuk mengikuti kontestasi politik pemilihan wali kota Jambi pada tahun 2024 mendatang. Sosok Roro Nuli Kurniasih Kawuri juga menjadi salah satu tokoh perempuan yang sangat dekat dengan para generasi muda saat ini. Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan bahwa dirinya akan mengikuti aturan terlebih dahulu mengenai pencalonan menjadi wali kota Jambi. Itu adalah inspirasi ya dari teman-teman, dari adik-adik kita, dari anak-anak kita yang berharap ada kaum perempuan yang maju, ada keterwakilan perempuan yang maju. Yang pertama, saya dianggap bisa mewakili dari kaum perempuan, sehingga adik-adik kita semua, teman-teman semua, mensyukur dan mendukung untuk kita maju ke depan, mencabukkan diri ini. Tapi semua nanti kita berjalan saja lah. Secara pribadi ada keinginan atau? Kalau kawan-kawan mendoakan, insya Allah kita sama-sama setaman ini. Bagaimanapun juga niat baik orang itu, bukan anak itu.